Halo guys, kembali lagi bersama saya, Danzel Kali ini gue mau mencoba memainkan game yang bisa dikatakan sudah lama Jadi berjudul Black and White Ini adalah versi yang kedua Jadi ini game yang pengen gue mainin dari dulu Tapi baru sekarang ketemu game ini Ini adalah versi yang pertama, cuman itu sudah lama sekali Ketika zaman gue masih SD kalau gak salah ya Jadi gue mau mencoba memainkan game versi 2 Langsung kita ke new game Yes! The birth of a god Yes! The birth of a god Called by one pure friend Born out of desperation To be a god To be a god To be a god And evil That is your destiny Yes! Kami membutuhkan Tuhan, tolong mendengarkan kami. Tolong, tolong tolong. Kata surya, kedatangan Tuhan. Apa terjadi kalau kedatangan Tuhan ya? Kau juga nggak bisa ngebayangin. Kami adalah pengetahuanmu. Kami adalah bagian darimu. Pertama kita adalah untuk membantumu menjadi Tuhan yang kamu ingin menjadi. Jadi, kami akan membantumu. Ketika kamu membuat jalan Tuhanmu melalui apa saja yang dunia ini menemukanmu. Tapi sebelum itu, kamu akan ingin mempelajari basik. Kami akan membantumu dengan semua itu. Tapi lebih penting, kamu akan membutuhkan kreatur. Ayo, mari kita pilih satu. Jadi, game ini adalah game yang kita bertindak itu sebagai pangan Tuhan. Bagus, bukan? Kamu ada empat yang memilih dari. Tapi yang kamu memilih akan bersama kamu selama waktu ini. Oke. Oke. Ketika kamu memilihkan kreatur untuk menjadi teman yang mencoba. Atau mereka bisa menjadi kejahatan yang kejahatan tersebut. Ketika kreatur yang kamu memilih akan menjadi seperti ini. Itu adalah kejahatan kreatur Tuhan. Mereka bisa menjadi apa yang kamu ingin. Kejahatan kreatur. Kejahatan kreatur untuk menjadi besar dan kuat. Mereka bisa menjadi kreatur, 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 kreatur dan mencoba. Atau mereka bisa menjadi single-menu-menu-menu-menu-menu-menu-menu. Kejahatan kreatur akan menjadi baik atau kejahatan yang kamu mengajari mereka. Oke. Terus. Ya, betul. Saya lebih suka mereka berbicara kreatur dalam bentuk masak atau dua. Dengan berbicara. Kreatur bisa hidup untuk kejahatan, dominaan dan perubahan. Oh. Ini. Sekarang. Ini sapi. Apakah kreatur yang kamu pilih akan berubah dengan apa yang dia belajar dan melakukan. Mereka semua memiliki kehidupan mereka sendiri. Tapi kamu harus menjadi perempuan yang berhubungan. Dan tidak memimpin mereka. Jadi. Sekarang. Sekarang. Pilih. Klikkan kreatur dengan buton action untuk menyukainya. Oke. Jadi. Kita disuruh memilih. Kreatur. Alias. Peliharaan kita. Dan ini dia. Dan ini dia. Dan ini dia tangan kita. Di sini. Gue bertindak sebagai tangan Tuhan. Kita bakal memilih kreatur. Kita bagusnya memilih siapa ya. Tuhan kita berpikir tentang kua. Kua? Dan ini mungkin adalah pilihan yang benar. Gue lagi pilih. Monkey bukan kua. Aku pikir kita akan memilih api. Ya. Pasti. Api. 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 Tuhan kita memikirkan penginAh. Wow, dan itu mungkin adalah pilihan yang benar. Saya pikir kita akan mendapatkan serigala. Ya, pasti, serigala. Jika Anda pasti, klik tombol aksion lagi. Jika Anda pasti, klik tombol aksion lagi. Ya, apes itu mudah dan bagus dengan tangan. Jika Anda pasti, klik tombol aksion lagi. Ya, apes itu mudah dan bagus dengan tangan. Dia banyak bermain dengan orang. Dan makan buang. A lot. Dia bisa bermain dengan orang. Ini. The wolf has claws and fangs. Why smart too. Ini. A lion. Tak ada yang sangat segera seperti lion, Lida. Jika Anda pasti, klik tombol aksion lagi. Oh, pilihan yang benar. Jika Anda mengalahkan yang benar, bos. Ini. Ini. Jika Anda. Jika Anda berlalu tidur. Jika Anda memperlukan kembali. Ini. 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 cari bagaimana cara bergerak dan melihat seluruh dunia tangan adalah alat untuk mengembalikan dunia buton pergerakannya melihat seluruh dunia seperti ini untuk bergerak ke left, mengembalikan buton pergerakannya kemudian mengembalikan mouse ke kanan luar biasa, hanya jangan mengembalikan baik baik sekarang kita harus bergerak ke kanan untuk bergerak ke kanan, mengembalikan buton kemudian mengembalikan mouse ke kanan kemudian mengembalikan baik 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 terus 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 sampai kemudian mengembalikan buton pergerakannya bergerakkan tapi kita harus mengembalikan ke kanan mengenai Tadi ketika dia masih ada Selamat menikmati Sekarang kita akan belajar untuk menggantikan kelihatanmu Tunggu buton tengah kecil Kemudian memegang dari sisi ke sisi untuk menggantikan kelihatanmu Oke Rotor view Sekarang menikmati pula tengah kecil Menggantikan kecil tengah kecil Lalu saat mempelajari schisk kecil Ketika ditanyakan kecil, menikmati pula tengah kembali Kemudian menikmati pula tengah kecil Berhentikan kipun tengah kecil di bahagian berAT diajarin cara iya, iya, sorry klik and hold udah gua drag loh ini berjalan dengan baik sekarang gua suruh kita coba sini kan oke sudah zoom in, zoom out zoom out zoom out wow ini jubi what wow way to go boss sorry i couldn't help but you know places to be all the controls you've just learnt can be used to move around the world apa aja ini evil and good hmm this is a gold scroll these lead you through the story gold scroll ada gold ya silver scrolls wait the quests in the world oke ada quest bronze scrolls are tutorials which can teach you so much double click the movement button on the ground there to zoom to it quickly oke jadi disini ada 3 scroll ya silver, bronze, sama gold kalau silver quest bronze itu tutorial gold itu main quest kita oke double click kanan i see a bronze tutorial scroll here boss yes i see it too suruh click gini ah move the hand over the rock and hold down the action button to pick it up once you've got hold of it release the button so let's move all these rocks out of the circle click oh that's it you picked up the rock like an expert now move it outside the circle and click the action button again to drop it on the ground gini rock on boss yeah you got it in the right place hmm smooth move oke oh eh eh ini kok ada orang hmm that's the one oke nice tribute apa itu tribute tribute another bronze scroll so much to learn and so little time oke oke jadi kita belajar tutorial dulu ya biar-biar bisa memahami jim ini do so much in the world disiple builder disiple builder disiple builder kita mempunyai jim ini jadi ini di di apa kita menentukan manusia itu mau jadi apa farmer ini kalau ini jadi apa forester nebang kayu oke ini iya betul kan ini farmer disiple farmer ini orang-orang ini selamat menjalankan di farm oke ini breeder dong kita bisa kasih dia pasangan wow wah gue jadi penentu jodoh orang aduh jodoh gue sendiri gak jelas ya don't look leader the breeders are doing whatever it is such people do yes i know it i know it i know oke you got all that boss ah of course you did and to prove it there's a thousand tribute waiting for you now why not explore the land click on the silver scrolls when you see them click on the gold scroll on the big mountain to leave oke jadi ini kayaknya ada ini masih ada banyak tutorial disini ya tuh kan masih banyak wow kita berada di satu pulau iya betul jadi disini ada empat scroll seperti dia ya iya ada empat scroll jadi untuk meninggalkan pulau ini katanya klik scroll yang emas tapi kita jangan klik dulu kita mencoba dulu klik scroll yang ini dah ini ada banyak disini kalau kita pilih dulu oh tidak oh the waterfall is blocked apa yang akan kita lakukan sekarang ini akan mencoba jangan risiko kita akan memikirkan sesuatu ini karakter ini karakter ini karakter ini karakter manusianya manusianya sangat useful di antara defense dan atas untuk mencoba objek pertama mencoba selamat kemudian mencoba terus musik mencoba kemudian terus musik di arah yang Anda ingin mencoba kemudian kemudian Anda ingin mencoba objek dan lupa terbang ini manusianya ini kayak zaman zaman-zaman dinasti ini zaman-zaman romawi soalnya pakaiannya kayak gitu nah kayak zaman-zaman mesir gitu iya kan manusia-manusia kayak seperti zaman-zaman mesir tuh nah kan masih pakai gini ada gininya gue gak tau tuh pakaian apa kayak seperti zaman-zaman mesir hmm berarti ini zamannya kuno banget oke baiklah mari kita mencoba melempar batu yang ada disini ini caranya di klik tahan kemudian disuruh throw kita mencoba lemparan pertama satu too bad too bad katanya aduh berarti gue harus ngetuk kekuatan dong iyalah ini yah yeah rock on yeay gak kena hahaha wuuuuh aduh bisa gak sih gue lebih dekat gitu hah gak 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 bisa gak boleh gitu dadu memang tutorial seperti ini masalahnya hmm kok ah waduh waduh ini gak semudah yang gue bayangin oh kena ah wah wah ternyata hehehe tidak semudah yang gue bayangin loh gue pikir gampang itu dengan lempar ya kalau pakai tangan biasa sih mungkin gampang kalau pakai tangan sebenarnya pakai tangan game susah nih oh yalah kalau begitu satu quest sudah wow grafiknya lumayan sih ya ya untuk game-game lama grafiknya bisa dibilang lumayan ini ada evolution wuh lagi mancing mereka hahaha itu dapat ikan dapat ikan ada ikannya oh oke ini wuh bisa gue angkat aduh bang gak kaget mereka gitu hah tiba-tiba eh apa batunya bergerak sih ini hahaha tangan Tuhan tangan Tuhan ini bisa gue geser ya ternyata ternyata good ada tulisan good oke kita ke quest kedua coba ini apaan ini oke lalu lihat ini orang-orang yang berbicara ini apa yang menarik ada peliharaan peternakan ya peternakan apa itu kita bisa membantu teman-teman dengan menggerakannya supaya mereka bisa bersama di jalan utama teman-teman oke itu sedikit jalan utama orang-orang teman-teman ini kamu menangkap nomad eh disini ya kelepar hebat nomad itu di jalan utama oke oke hehehe ya ya ini namanya ya mantap ini umurnya juga ada ada life-nya lagi oh oke 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 nice dah terus ngapain oh ternyata oh kamu menyelamatkan semua lihat kamu mendapatkan 1.000 tribut tribut gua masih belum ngerti untuk apa sih oh ini ada orang-orangannya hehehe hehehe cara ngilangin itu kayak mana ya ngilangin ini agak risih gua lihat lihat nama-namanya nanti gua bakal cari cara deh mungkin ada nanti tombol gitu ternyata transpasi apa tekan e z a s w e oh tekan s oke kalau yang lain ini untuk mutar tekan c untuk creature oke nice mantap gua gak mau nampak nama-namanya sih mungkin nanti aja oke lanjut kita kesini lihat sebuah skrull ya aku tahu jika ada Tuhan di sana dan anda bisa dengar tolong 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 aku terlalu mati hidupku sebuah 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 kuburku tapi terlalu besar jika orang-orang membutuhkan Tuhan tolong tolong jadi dia berdoa jadi tadi satu yang evil ya dia memprovokasi gua jadi nyebutin siapa ini orang berani-beranenya untuk beritakan Tuhan hanya untuk mindahin batu harus dikasih pelajaran ya katanya sementara yang malaikat gak boleh harus menolong kenapa? karena tanpa malaikat kita tuh gak ada apa-apanya katanya ya mungkin bisa jadi oke lah kita bantu aja zup oke udah gampung gua baik ya the rock is gone my garden is rockless wuhh salto dong bia you moved the rock the man is happy and all this well is this how it's gonna be boys winning the hearts of this world's people you've just received tribute lovely the land is complete leader klik scroll gold di atas monta untuk berlangganan ini udah gua kasih pohon nice oke kalo gua biar share ga bisa yah stephenhood masih umur 10 dia ini umur 19 hehehe rumahnya itu loh eee apa puno banget ya oke ini yang bertindak pastinya kayaknya yang agak orang-orang kaya ini biasanya hehehe oke lah kalo begitu mari kita lanjutin eee creature creature heee what are you doing ha heee dia malah situ disana heee mana namanya ya ini ya sudah mana dia mana dia yep oke klik lagi untuk confirm kita live the land sekarang kalian merasakan kekuatanmu kita sudah siap untuk melawat kapital greek 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 ini bocah saudara silahkan silahkan tempat itu di Box kolog tangan g vorher suku astagasc Apa yang terlalu dari kami menghilangkan di kota ini dari Aztec yang brutal? Dan sekarang mereka berada di punggung kami. Saya minta maaf, tolong tolong kami. Ya ampun! Ini kota Aztec yang besar! Mereka menyerang! Kota kita sedang menyerang. Aztec telah membunuh seluruh trup kami. Kami semua akan mati. Oke, diserah suku Aztec. Safe villager. Apa? Desa ini? Oke, oke. Aduh! Ah! Selamatkan orang-orang. Mereka telah menyerang oleh punggungan yang berlaku. Tumpah mereka, dan tinggalkan mereka di portal. Oke, oke. Lepas. 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 Apa yang terjadi? Lepas. 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 Lihat, ada beberapa baril lagi di seluruh Tuhan, teman-teman, barilnya akan bergerak ke arah Aztec yang menyerang Oke, oke Wow, rambing, rambing Kita bisa menyerang bale-bale ini dengan api, dan menyerang mereka untuk menyerang dengan platoon di sana Oke Pilih pilihan dan menangkan bale-bale ini Wow, bagus Kebakar semua pasukan Aztec ya Oh Tuhan, volkain lagi Kita tidak bisa menjelaskan orang lain Wow Gretelnya punya kekuatan dewa loh Bisa menciptakan volkaino, gunung berapi Itu dia Itu dia, Gretelnya Kayaknya sepertinya monyet tadi ya, monyet M Kita sudah melakukan semua yang kita bisa di sini, Gretel Kami mempunyai banyak pengikutnya, dan kita sudah menjelaskan dari Aztec Aztek Sekarang kita harus menjelaskan kita yang kuat dan menjelaskan ke arah Aztec Menjelaskan Tapi pertama, kita harus menjelaskan Norse Atau menjelaskan mereka untuk menjelaskan kita, tentu saja Menjelaskan 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 Tidak, ini dia Norse Tidak 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 Ini adalah jaman Yunani dan Aztec Ketika mereka masih hidup Dan kita akan bermain di jaman ini Sebentar dong Gue mau lihat dulu sekeliling-sekeliling Tuh kan ini Yunani banget ini guys Patungnya Pakaian orang-orangnya Tuh udah kan Masih pakai kayak bendo-bendo gitu Oh nice 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 Dan ini pulaunya cukup besar Wow Kita playing God disini Ini apaan? Tengoknya suku lain ini ya Iya beda ini sukunya guys Iya sukunya berbeda dari suku Yunani Berarti yang kita pimpin adalah suku Yunani Ini apaan? Ini musuh ini sepertinya Dan rumahnya berbeda Oke lah kalau begitu Oke lah guys sepertinya sampai disini untuk video kita kali ini Kita akan melanjutkan di next video Ini dia creature gue Ternyata dia juga ikut Halo Aduh dia Lagi ada anak tidur ya Oke sampai jumpa Di next video Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.